Terima kasih Hanya di Cakra Wala Pemirsa, di segmen ini Janji kita tadi adalah untuk Mengajak Anda berinteraksi langsung Bersama dengan tarotidir kami Yaitu Mas Adi Iskandar Karena di segmen ini Mas Adi Iskandar akan menemani saya Mas Didi dan juga Pemirsa Pastinya selamat dua segmen ke depan Dan kita sampai terlebih dahulu Selamat pagi Mas Adi Bagaimana kabarnya hari ini Mas Adi? Ya suasana mendung Suasana mendung, cakung, takung bekasi Oh enggak pakai bekasi ya Takung aja ya, cuaca mendukung berarti Kalau dilanjutkan nanti Saya di blok oleh KPI Mas Didi Bagaimana kabarnya hari ini juga? Alhamdulillah Ceria baju saya Berasa di Hawaii Kenjeran Jadi memang harus membudayakan untuk menikmati Wisata-wisata yang ada di Jawa Timur Terlebih dahulu Baik Pemirsa, kesempatan Anda untuk bergabung bersama kami Di LAN Interaktif, kami bukan ada di sekarang Di 031-738-0885 Sekali lagi, LAN Interaktif kami di 031-738-0885 Bagi Anda yang ingin langsung curhat atau tanya Atau konsultasi langsung Bersama dengan Mas Adi Iskandar disini Mas Adi ini hari ini membawa berapa kartu? Bawa tiga aja sih Tiga buah kartu Tiga buah kartu Ini ada kartu Chinese Tarot Dan juga ada Ada Ghost juga Ada Ghost Tarot juga Oke Beberapa kesempatan yang lalu di hari Jumat ini masih disempat tanya Tapi enggak Enggak ini ya Enggak sempat Ini ya Yang terakhir saya nanya itu masalah Yang mau Untuk Kedepannya mau diturusin atau mau Alternatif Alternatif Nah Ini di akhir bulan Februari Mau tanya apa? Mau tanya setelah telepon Udah tahu dia Kita angkatin lupa telepon yang bergabung Bersama kami di Cakrawala Tegadesi hari ini Halo selamat pagi Cakrawala Halo selamat pagi 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 Degan siapa di mana Ibu? Nia Surabaya Mbak Nia atau saya boleh panggil Mbak atau Ibu disini? Mbak aja boleh Mbak Nia ya Mbak Nia di Surabaya Baik Mbak Nia di Surabaya Ini ada yang ingin ditanyakan bersama dengan Mas Adi Iskandar disini Mbak Nia? Iya Mas saya kan pekerjaan di Medis Akhir ini tuh sering gak nyaman di tempat sekarang Misalnya kalaupun saya harus keluar dari pekerjaan sekarang gitu Apakah harus saya tetap di Medis atau yang lain gitu aja Oke baik Kerjanya sebelumnya di dunia media? Medis Oke Medis Medis dengan media Salah ketik nanti A dengan S Oh iya benar-benar Baik deh Mbak Nia Kartunya saya kocok nanti kalau Mbak Nia merasa cukup bilang stop ya Iya Mulai dari sekarang Stop Ya jadi kalau misalnya mau keluar gitu ya Mas saya mau resign Masih tetap di dunia medis atau? Iya Ambil tiga kartu Mbak Nia Mulai dari sekarang Stop Kartu kedua Stop Satu ketiga Stop Oke ada tiga buah kartu yang sudah diambil juga oleh Mbak Nia Ini terkait pengadanya di dunia medis Kalau resign apakah masih berdiri di dunia medis atau di dunia lain? Sebenarnya kalau boleh dibilang sih Mesti lebih tegas ya kalau memang ada panggilannya di luar bidang itu ya Jadi misalnya kalau atau bukan medis mungkin ya masih-masih hubungannya dengan klinik dan sebagainya seperti itu Karena disini sih masih mengindikasikan masih akan kesana Jadi masih di satu bidang tersebut? Oke Hanya saja sebenarnya yang perlu dipertanyakan adalah kenyamanan dari pribadinya Mbak Nia sendiri sebenarnya Oke nyaman ya? Kalau dilihat gimana? Sekarang ini gimana? Kalau sekarang sih sebenarnya sih gak tau ada ketakutan dari dirinya sendiri jangan-jangan aku nanti kesini lagi Sebenarnya sih di pekerjaan apapun kalau pribadinya sendiri memang tidak nyaman Ya percuma juga gitu loh sampai di perusahaan manapun ketika diterima di perusahaan A Tapi kalau kondisinya memang tidak menyamankan diri dan tidak berdamai dengan dirinya sendiri sih percuma juga Jadi sarannya sih di pekerjaan apapun cintai pekerjaan itu misalnya Mbak Nia akan nyaman dan akan betah disana Oke baik sekali lagi kalau kita review dari pertanyaan dari Mbak Nia jawabannya adalah masih berkecimu Kalau tidak medis di dunia yang berseputaran dengan kesehatan Oke baik, Mbak Nia bagaimana Mbak Nia? Terima kasih Baik terima kasih kembali Mbak Nia di Surabaya ini sudah bergabung bersama kami Dan tidak menutup kemungkinan bagi anda yang mungkin di luar Surabaya Karena kita juga bisa diakses di seluruh Jawa Timur bahkan di seluruh dunia Benar ya, kita tidak mau wax loh Kalau di seluruh dunia atau mungkin di luar Jawa Timur Anda bisa langsung saja streaming di www.streaming.bios.tv.co.id Atau bisa langsung saja download untuk aplikasi dari Gen 1 streaming Di App Store dan juga di Play Store Ini bisa langsung dilihat Dan kebetulan Anda taut reader mungkin bisa menghubungi di 031-738-085 Atau mungkin Anda yang berada di Surabaya di 7380-085 Mas, ini sebelum Anda penelepon nih Silahkan, mau tanya apa? Kesehatan aja ya Kesehatan, benar-benar Minggu-minggu ini kesehatan saya gimana? Sedih ya, pertanyaannya sedih ya Boleh saya membaca nggak Mas? Boleh Boleh ya, tapi bacanya selain ini aja Udah paham ya ya Kita angkat dulu penelepon yang bergabung Halo, selamat pagi Cakrawala Halo, selamat pagi Selamat pagi Ibu, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Emma di Malang Ibu Emma di Malang, baik Ibu Emma di Malang ada yang ingin ditanyakan dengan Mas Adi di sini, Ibu? Iya, selamat pagi Mas Adi Selamat pagi juga Yang ingin saya tanyakan Mas Adi Ini kan saya punya usaha baru ya Yang awalnya saya di bidang kecantikan Iya Namun karena tidak berjalan dengan Baik Jadi saya punya usaha baru kuliner Begitu Kira-kira Mas Adi bisa bantu saya Untuk kedepannya bagaimana gitu ya Saya ingin menekuni Kuliner saya Kalau di kulinernya sudah mulai jalan Mbak Emak? Dua-duanya sudah berjalan Dua-duanya ini mulai berjalan Mas Adi Nah, Mas Adi ini Halo Ibu Emma Iya Ini sudah tahu untuk tekniknya seperti apa nanti? Halo? Tekniknya, mungkin Mbak Emak bisa menjelaskan juga Kartunya saya kocok nanti kalau Mbak Emak merasa cukup bilang stop ya Iya Oke Mulai dari sekarang Iya Stop Berapa kartu nih Mas Adi? Ambil tiga kartu Mbak Emak Kartu pertama mulai Stop Kartu kedua Stop Kartu ketiga Stop Ada tiga buah kartu Di bidang kecantikan dan juga ini Sudah merambah ke kuliner kan? Merambah ke dunia bisnis kuliner Kalau yang kecantikan sih masih kurang bagus Nah ini kalau dilihat dari kartunya bagaimana Mas Adi? Sebenarnya sih kalau boleh dibilang sih bisa sih jalan dua-duanya Oke Hanya saja disini Sorry Kalau kulinernya sih masih apa ya Mungkin masih harus memetahkan dulu segmentasinya mau dibawa kemana Kulinernya? Iya Dan kalau boleh dibilang sih silahkan apa namanya silahkan dikerjakan mungkin yang di handle apa Mbak Emaknya mungkin di kecantikannya dulu Tapi ketika di bisnis kulinernya mungkin dipercayakan dengan orang yang lebih apa namanya Lebih bisa untuk apa ya Lebih bisa punya-punya jiwa di sana Jadi karena di awal ditekankan di bisnis kecantikannya dan Mbak Emak sendiri punya skill untuk itu Ya mau silahkan dilanjutkan Tapi untuk kulinernya dipercayakan dengan orang yang memang punya kompetensi di sana Oke Kalau ngelihat dari sini sih akan ada usaha ini yang akan-akan bisa dua-duanya sih Bisa dua-duanya? Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk bisnis ketiga, bisnis selanjutnya Oke, tapi kalau kita lihat kan dari dua bisnis itu tadi Yang pertama untuk bisnis kecantikan masih belum bisa dikatakan jalan dengan baik gitu Dari kedua bisnis itu yang punya potensi besar yang mana? Memang di kuliner sih sebenarnya Kalau udah dibilang di kuliner hanya saja memang bisnis kecantikan karena memang sudah dipegang lebih dulu Sayang deh kalau tidak dilanjutkan Oke Oh sudah mulai berjalan juga kan Jadi sarannya sih kerjakan dua-duanya Tapi ya itu tadi Mana dulu yang akhirnya Harus di fokuskan Karena akan ada kemungkinan untuk merambah ke bisnis berikutnya Ada keinginan lagi sih Mbak Emak? Halo? Halo? Ya ada keinginan lagi gitu untuk membuka bisnis lagi gitu? Tidak saya ingin menekuni yang di kuliner sih sebenarnya Bisa diulangi Ibu Emma karena frekuensi di studio kami Jadi lebih ini lebih kepingin menekuni di kulinernya dulu Mbak Emak ya? Iya gitu Oke bagaimana Mas Hadi? Kalau di kulinernya ada kemungkinannya? Kira-kira bagaimana? Kalau di kulinernya memang akan ada kemungkinan lebih baik dibandingkan dengan bisnis kecantikan Oke Cuman itu tadi Harus fokus di antara dua usaha tersebut Jadi ketika memang mau memajukan ke bisnis kecantikannya Ya silahkan difokuskan di situ dan yang di kulinernya diserahkan ke orang yang dipercaya Tapi ketika sebaliknya ya mau tidak mau Mbak Emaknya lebih konsen di kuliner Tapi bisnis kecantikannya tidak ditinggal Oke Dan diserahkan ke orang yang dipercaya Oke tapi kalau secara keseluruhan kita boleh review baik ya? Overall sebaik masih baik untuk kedua-duanya Memang sih kalau dibikin prosentase memang prosentasenya akan lebih bagus yang di kuliner Di kuliner lebih bagus Iya Oke bagaimana Ibu Emma? Iya oke terima kasih banyak Terima kasih kembali untuk Ibu Emma di Malang sudah bergabung bersama kami Dan bagi Anda yang ingin bergabung Mongolo silahkan 7-8 kami tunggu satu petelefon lagi di segmen ini Bagi Anda yang ingin bergabung kami masih tunggu Ya ini satu segmen ini kita kasih kesempatan ya pemirsa lagi yang ingin bergabung Dan Mas Idit ini katanya juga mau tanya kesehatan Kenapa emang akhir-akhir ini Anda mengeluh apa atau apa gitu? Mungkin waktunya kurang sehat Oh saya kira waktunya dijemput Dijemput istri maksudnya Belum selesai saya yang ngomong Oke baik Bagaimana ini Mas Adi ini bisa langsung ya? Karena kan deket ya? Langsung aja ya deket Tata patah saya Oke silahkan Mas Idit Nah di amal Tangan telepon dulu aja Kalau gitu kita akan dulu poni-poni yang bergabung Selamat pagi Cakrawala halo selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ibu dengan siapa di mana? Ini dari Ibu Efi Jember Oh di Jember Baik Ibu Tanya jodoh Oke Ibu Efi mau tanya jodoh Ini Mas Adi Bagaimana nih Mas Adi? Mas Adi mungkin ingin berinteraksi dulu? Bu Efi sebelumnya pernah Mohon maaf Jadi sudah punya pasangan sebelumnya Atau memang Termasuk Ijo Lumut Ijo Lumut itu ikatan jomblo lucu dan imut Mas Baik Baik Bagaimana Ibu Efi? Saya punya anak Anak tiga Cuman lama sudah ditinggal Meninggal sama suami Jadi pernah punya pasangan sebelumnya Ibu ya? Baik Ibu kartunya saya kocok Nanti kalau Ibu merasa cukup bilang stop ya? Kenapa? Kartunya saya kocok Nanti kalau Ibu merasa cukup Ibu bilang stop ya? G Baik Terima kasih Mulai dari sekarang Ibu Oke Bye Ibu ambil tiga kartu Tiga kartu Oke Bye Kartu pertama mulai Kartu kedua Kartu kedua Kartu ketiga Ya ada tiga kartu Yang diambil oleh Ibu Efi Sudahan ya Bagaimana Mas Adi? Ibu Sudah ada yang dekat Atau Dalam-dalam apa Di lingkungan itu Kira-kira Ibu merasakan ada orang yang dekat Atau yang mencoba mendekati Ibu? Iya Karena kalau boleh dibilang Agak Ada sih sebenarnya Karena disini ada devil Cuman Yang Apa yang perlu di Waspada adalah Keseriusan itu sebenarnya Jadi Usianya Kalau boleh di Bapak Kalau boleh tahu Dibawahnya Ibu Atau sebaya dengan Ibu? Kenapa Pak? Kenapa? Yang dekat dengan Ibu sekarang Yang sedang mendekati Ibu itu Usianya sebaya Atau Dibawah atau di atasnya? Yang sebaya Dengan sebaya Iya Sama-sama pernah punya Tanah Tanah juga Punya keluarga juga Ibu ya? Iya Pernah Sebenarnya kalau boleh dibilang sih Ada kemungkinan untuk mengarah ke jenjang yang lebih serius Tapi Sekali lagi Perlu dirimingkan juga dengan keluarga besar Ibu Kenapa Mas Adi? Karena kalau ngeliat sih Sebenarnya sih Mohon maaf disini ada Demajisin Jadi pasti akan ada Maksud tersembuhnya Jadi paling tidak Oke Dibawah Dibawah dalam doa juga Ketika memang akan berjodoh Nanti Apa namanya Simptomnya Apa ya simptom itu Jadi Lebih ke Jawabannya itu Tidak harus lewat mimpi Sebenarnya Jadi Ketika Ibu semakin Bertekad untuk Melanjutkan ke jenjang yang lebih serius Berarti ya Dia memang Jodoh Ibu Tapi kalau Seiring berjalanan waktu Ternyata Justru malah dijauhkan Dari orang ini Ya berarti memang belum berjodoh Tapi kalau secara keseluruhan Secara keseluruhan Sebenarnya sih Ya Yang sekarang ini memang Agak Apa namanya Kepingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius Cuma Karena disini ada Demajisin itu yang perlu Apa namanya Di garis bawah Hati-hati juga Oke Jadi mungkin perlu dipertimbangkan juga ya Nggak langsung asal comot gitu ya Paling tidak perlu Terus cuma hanya melihat Uang-uang gitu Karena disini ada Demajisin Jadi ada punya potensi Untuk memanfaatkan Ibu Cuma sekali lagi Saya minta maaf Jadi sebenarnya sih Ini juga Apa namanya Keputusan Ibu juga Dan keputusan keluarga besar juga Kalau Tom memang berniat Untuk mengambil Beliaunya Sebagai bagian dari keluarga Nantinya sih silahkan Monggo Tapi yang perlu diwaspadai itu Jadi sebenarnya sih Kalau boleh dibilang Ya Kalau untuk mau melanjutkan Kejian yang lebih serius Silahkan ada perjanjian peranika dulu deh Oke Untuk menjaga Ya Malah kalau kita lihat Track record-nya dua-duanya Jika sudah pernah berumah tangga Gitu ya Oke Baik Bagaimana Ibu Evi di Jember ya Iya Bagaimana Ibu? Iya Iya Baik Terima kasih Ibu Evi ya Iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih kembali Sudah bergabung bersama kami Jauh dari Jember nih Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami Monggo silahkan kami tunggu Di lain interaktif kami di 031-738-0885 Saya angkat setelah pada warna berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya